Upacara penuh hikmat mengulas tentang arus mudik serta arus balik lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018. Arus mudik tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk penumpang naik mencapai 6,42 persen dengan penumpang turun mencapai 6,38 persen. Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Ridwan Caniago, Melalui kasih keselamatan berlayar dan patroli, Sah Rinaldi menjelaskan bahwa untuk jumlah para penumpang naik mencapai 146.937 orang, serta para penumpang yang turun mencapai 188.271 orang penumpang. Alhamdulillah, selama satu bulan angkupan lebaran berjalan dengan aman dan lancar. Dari warga masyarakat yang merangkat mudik balik lebaran dengan tertib, sehingga arus mudik ini tidak ada hambatan sama sekali. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar dan Patroli, Sah Rinaldi, menambahkan untuk perbandingan angkutan lebaran pada tahun 2017 lalu, untuk jumlah penumpang yang turun mencapai 146.329 orang. Jumlah ini meningkat dibanding pada tahun 2016 sebanyak 134.365 orang. Sedangkan untuk penumpang naik pada tahun 2017 sebanyak 148.780 orang, dan 149.798 orang untuk penumpang yang turun. Gelar apel posko bersama angkutan lebaran ini dimulai sejak tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2018, di mana situasi selama adanya posko lebaran tahun 2018 tersebut berjalan dengan aman dan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!